Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membuatkan tutorial desain 3D menggunakan glow 3D silahkan disimak di playlist kami yaitu glow 3D di channel belajar desain dan mula oke ini yang pertama oke kali ini saya akan membuatkan tutorial glow 3D untuk menggambar desain kesana ini adalah tampilan glow 3D versi 6 yang sudah saya install di laptop saya, tampilannya adalah sebagai di atas ini adalah menu bar kemudian disini ada jendela-jendela lain yang merupakan fasilitas untuk mempermudah kita telah mempelajari glow 3D salah satunya yang sudah terbuka adalah livery, disini ada 3 di sebelah kanan ada 2 yang di tengah ini adalah 3D design yang di sebelah kiri adalah 2 dimensi pattern ini tempat meluat pelat disini adalah tempat aplikasi 3D nya nanti kita olah disini ini tampilan pada layar simulasi sebenarnya layarnya itu banyak dari simulasi, disini ada animasi kemudian ada print layout, colorway emulator, kemudian modular view editor, review dan lain sebagainya masih banyak lagi, tapi sementara dalam proses mendesain yang kita pakai adalah tampilan simulation yang pertama pada menu file isinya banyak dari mulai off new, kita buka dokumen baru kemudian open kita membuat project yang sudah pernah kita buat add juga kita mencari project yang pernah kita buat set project menyimpan file yang pertama kali kita simpan nah kita menggunakan set project kalau kita menyimpan ulang dengan nama lain kita klik set as project disini, kemudian ada share ya close share ada project nya, kemudian import kalau seandainya kita mau mengimpor pola dari review optitech misalnya yang penting dari review optitech atau server yang lain disimpan dalam mode AAMA atau ASTM itu bisa di import ke dalam Cloud3D ini, atau kita mau mengekspor pola yang ada di Cloud3D ini ke dalam review optitech window dan lain sebagainya, yang penting dalam penyimpanan polanya dalam AAMA atau ASTM itu juga bisa di ekspor ke review dan lain sebagainya, kita bisa menyimpan dalam ke arduk, kemudian pada export juga kita bisa simpan dalam arduk pdf, kemudian df dan lain sebagainya juga bisa snapshot, kalau kita mau menyimpan foto gambar 2 dimensinya dan 3 dimensinya video capture, kita ambil untuk menganimasikan pada edit disini ada undo, redo, delete, copy sama seperti kalau kita menggunakan aplikasi windows, juga sama 3D object, 3D garment ini adalah tool yang ada di layar 3D ini ada di 3D garment 2 dimensi pattern, ini juga ada toolnya, kalau kita buka edit disini semuanya created, ada polygon, rectangle, ellipse internal polygon sudah ditampilkan disini sebenarnya track, load, dan play juga ada disini semuanya, kemudian sharing, ini juga sudah berada di area 2 dimensi yang dibawah sini adalah area sharing, kemudian pre-shaving, segmen sharing, edit sharing material, dari mulai tekstur edit tekstur, kemudian ada grafis, memasukkan gambar ke desain polanya memasukkan, membuat perubahan kancing, buttonhole, dan sebagainya pada zipper, memasang pada avatar, kita bisa menunjukkan avatar, bisa pada menu render ini kita bisa meng-capture dari file 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi yang dengan berbagai mode proportion display ini adalah untuk memunculkan tampilan, khususnya pada menu windows ini untuk menampilkan apakah yang perlu ditambilkan disini, akan dimunculkan pada display, termasuk kita mau menggunakan background area 2 3 dimensi, itu bisa diambil dari sini, setting dan sebagainya ini akun yang kita pakai untuk mendatati cloud 3D, sebelum masuk ke materi, kita buka jendela library disini ada valvory, hermen, avatar, hanger, baby, hardware, entry, material, stick, panggung, kita mulai dari membuka avatar, ada avatar disini, ada avatar yang dipenuhi di MailV2 wanita, berarti kit kita coba membuka yang Kita bisa pakai avatar apapun Kalau nanti mau berlanjut ke animasi coba di cek, apakah dalam avatar itu, di dalamnya ada motion, kalau ada motion berarti kita bisa membuat nanti desa kira bisa berjalan pada kit V2 V1 ada mesin juga, ini juga kit V1 juga bisa berjalan sedangkan untuk mel V2 ada mesin juga ini juga kita bisa jalankan oke kita buka di mel V2, disini sudah ada beberapa avatar yang kita bisa pakai avatar itu sama dengan manikin kalau dinyatakan disana kita memunculkan ke layar 3 dimensi dengan double klik oke pada mouse kiri setelah masuk avatar ke RRD di dua dimensinya ada bayangan avatarnya sama seperti bentuknya cuman kali ini saya mau merangkan terlebih dahulu mouse, penggunaan mouse nya supaya kita bisa optimal dalam menjalankan aplikasi Cloud3 ini yang pertama, pada mouse ada bagian kiri, klik kiri itu untuk menjalankan perintah atau memilih obyek ini saya klik kiri, kalau klik kanan kalau klik kanan bisa digunakan untuk memutar arah vertikal, horizontal supaya bisa menampilkan avatar dari seluruh sudut dari atas, dari bawah, dari samping itu dengan cara klik kanan tapi caranya dengan ditahan tapi kalau hanya klik kanan satu kali, dia akan memunculkan beberapa menu perintah yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki atau mengedit gambar di dua dimensinya atau di 3D, sedangkan untuk memperbesar atau memperkecil obyek dengan scroll yang ada di mouse, kalau kita putar ke depan, dia memperkecil kalau kita putar ke belakang dia akan menjadi besar tapi kalau untuk memindahkan obyek pada dua dimensi atau 3D, caranya tombol scroll pada mouse bisa ditekan kemudian digunakan untuk menggeserkan obyek ini dengan cara tekan mouse kalau pada di dua dimensi sebenarnya bisa besar, kekecil sama, menggunakan scroll ke depan ke belakang tapi untuk klik kanan ditahan untuk memutar obyek di dua dimensi tidak berfungsi tapi klik kanan sekali untuk memunculkan perintah langkah yang pertama saya akan menjelaskan beberapa tool yang ada di sini tapi tidak keseluruhan hanya beberapa yang sering dipakai yang pertama adalah transform pattern pada transform pattern ini kalau kita gunakan klik kanan nanti perintah yang muncul itu banyak dari mulai copy paste kemudian mirror paste kemudian simetri pattern dan lain sebagainya sedangkan pada sebelah kanannya ada edit pattern edit pattern ini kalau kita tekan di dalamnya ada banyak edit pattern sendiri kemudian transform point segment edit curve point kemudian edit kemudian smooth curve kemudian add point atau split line ini kita bisa gunakan untuk mengedit nanti yang sering dipakai adalah transform pattern edit pattern yang ketiga adalah polygon polygon ini kalau kita klik di tahan di dalamnya ada polygon sendiri atau dengan shortcut H di keyboard rectangle shortcut S elite dengan RAM shortcut E sedangkan setelahnya lagi ada internal polygon atau line di sini ada internal rectangle internal elite tanda nanti berikutnya ada 1 2 3 4 transform pattern edit pattern polygone yang kedua yang berikutnya adalah edit sharing untuk edit jahitan atau mendetail setelah kita kemudian menjahit segmen sharing menjahit yang jumlah panjangnya 2 banyak panjangnya yang sama kita bisa menunjukkan segmen sharing tapi yang sebelahnya adalah free sharing untuk menjadi bebas 2 banyak panjangnya beda bisa dibasain dengan menggunakan free sharing untuk simulasi ganti warna kemudian memberikan motif pada desain tunggu saja di tutorial video terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih